Hari ini adalah hari dimana aku harus mempersiapkan diri karena aku akan mengajak sahabat untuk berpetualangan kembali ke lembah terdalam yang ada di Sumatera Utara Jadi yang pertama kali aku persiapkan yaitu membersihkan barang-barangku Nah, membersihkan salah satunya adalah karirku Jadi karirku ini sudah lama gak aku bersihkan dari mulai aku Mendaki Gunung Top 3 Sumut yaitu dorasi agung-agung Videonya ada di sini ya, kalau mau nonton ada 3 video Ada 3 part, jadi oke langsung saja kita membersihkan karirku ini Setiap orang yang akan berpergian pasti selalu mempersiapkannya dengan matang Membersihkan segala barang-barang yang akan dibawanya Aku akan mencuci karirku di kali Nah, kalau aku mencukupnya parat ya Jadi, ketinggian saja Tas karir aku memanglah tidak bermerek Bahkan tidak mahal juga harganya Namun, karirku ini sudah menjadi saksi petualanganku Nah, jadi aku sudah membersihkan karirku ini Karirku sudah kayak gini sih Tapi ini sangat berharga Ini karir pemberian dari temanku Sekarang temanku ada di perantauan di negeri orang Jadi, oke lah kita lanjut untuk mempersiapkan yang lainnya Karena di petualangan kali ini Aku mengendarai motorku aku ini Yaitu astralku ini Jadi, aku akan membawa astralku ini Sedikit sih Dan nanti akan aku bersihkan Jadi, langsung saja kita membereskan motorku ini Jadi, yang pertama-tama Aku akan memeriksa lahar ini Lahar bengku Jadi, karena lahar itu adalah Kucu utama perjalanan agar lancar Aku juga mempunyai sedikit ilmu perbengkelan Cara membuka baut Jadi, akan aku atasi sendiri tanpa halus ke bengkel Oke, ini memang aku buka ya Karena nanti aku mau ganti lampu Jadi, sebelum aku memasang lampu itu Aku mau membersihkan terlebih dahulu Kotor-kotorannya yang ada di sini Semuanya lah Biar bersih Biar nyaman dikendarai Untuk 2 hari sebelum aku berangkat Aku harus men-saptikan semuanya Dari mulai motor Hingga barang-barang yang akan aku bawa nantinya Dan kenapa aku membawa motor kuaku ini? Karena motor astral ini menurutku Lebih enak dikendarai Nyaman dan irit di bahan bakar juga Motorku ini sudah beberapa kali Aku bawa untuk berkeliling Mengekspor tempat-tempat yang ada di Sumatera Utara Jadi, tidak ada lagi keraguan Untuk membawa motor astriaku ini Nah, jadi sahabat Setelah aku membereskan motor ku Ini aku akan memberitahu Apa-apa saja yang akan aku bawa Saat berpetualangan nanti Jadi, saat aku berpetualangan nanti Aku akan membawa Untuk di bahan elektronik Aku akan membawa drone Dan ada 2 baterai drone-nya Ini remote-nya Dan Aku akan membawa 2 powerbank Lampu Dan handphone Dan handphone maksudnya ini Untuk merekam Dan selain itu Bahan-bahan lainnya adalah Aku membawa slapping bag Ini adalah Bahan yang paling penting Saat camping Jadi Slepping bag ini Kalau kita nanti Campingnya di udara dingin Bisa melindungi kita Saat kita tidur nanti Saat kita tidur malam Jadi, ini Bisa untuk melindungi Badan kita di udara dingin Tergantung ya Campingnya di mana Kalau campingnya di udara dingin Mungkin Tidak pahala pakai Slepping bag ini Juga tidak apa-apa Tapi kalau di udara dingin Seperti di gunung Seperti tempat-tempat yang tinggi Pasti udara nya sudah pasti dingin Jadi Saya sarankan Kalau untuk Sahabat yang camping Untuk camping Bawalah sejati bag Untuk melindungi kubi kita Dari kedinginan Jadi selain itu Aku membawa Tracking phone Ini Ini untuk Apa ya Kebunannya untuk Penyangga badan kita Kalau kita lagi jalan Pastikan kita membawa Carrier Jadi berat Ini bisa untuk Penyangga badan kita Setahu ku ya Jadi selain itu Aku juga membawa Nesting Terus Membawa ulepkan Nah Ini untuk Mengulep nanti Kita mau menghaluskan Bumbu pakai ini Dan aku Membawa pancing juga Ini pancing Karena aku nanti Berpetualangan ke lembah Jadi aku membawa pancing Mana tahu Disana nanti banyak ikan Jadi Membawa pancing ini Dan selain itu Membawa lampu suar juga Ini dia lampu suar Membawa cangkir Terus Membawa lampu camping Lampu tidur Ini aku beli Sudah lama sih Ini harganya dulu Ini harganya dulu Beli 35 ribu Kalau gak salah Nah terus Bawa gas Nah ini ada Reel Reel untuk pancingnya Dan membawa Bumbu strip Ini untuk Merekam Ketika Lagi di kendaraan Atau lagi jalan Malas megang Handphone Jadi pakai ini aja Dan aku membawa Apa namanya Al gak tahu Pokoknya Yang bawah ini Untuk Merekam-merekam di air Ketika nyelam Atau mencari ikan Nantinya juga Aku akan Menembak ikan Tapi Kawanku Si ada yang jago Menembak Jadi Tambahnya ada di Kawanku Membawa ini Dan lu gas Ini kayak gini Udah lama Kada aku beli Tapi ini masih bisa dipakai Jadi aku bawa aja Atau berguna nantinya Lalu bawa kos kaki Tapi ini aku gak mungkin Bawa satu Cuman Gak mungkin bawa sepasang Jadi nanti Ada lagi tambahnya Entah dua Entah tiga Kemudian Bawa sendok Satu aja Karena akuan sendirian Bukinya dari sini Dan Sepatu Sepatu hiking Sepatu untuk Perketualangan lah Ini sepatunya muras Aku beli Dan ini ada charger Jadi ya Ini lah Segininya aku akan bawa Nanti ada tambahannya Seperti Tunggu ya Nah jadi Selain Peralatan ini Aku akan membawa kursi Dan juga Yang paling penting Adalah pakaian Jadi disini Aku membawa pakaian Baju aku bawa Baju meja Aku bawa satu Nanti jacket satu Lalu baju kaos Tiga Atau Dua Terus Lana Pendek Dan Lana Untuk renang Nanti Dan Selana panjang Ya pokoknya Nanti ada tambahan lagi Seginilah aku bawa Ini adalah hal yang paling penting Kalau kita Mau camping Jadi Tergantung sih Kalian mau pakaian Itu berapa style Berapa pasang Tergantung Kalian Berapa hari Untuk campingnya Kalau untuk satu malam aja Mungkin Bawa baju pasang Baju telana saat dua Itu dah cukup Yang penting Telana dalamnya Bawa juga Bawa gantinya juga Jadi Itu sih yang paling penting Kalau saat camping Kalau camping dalam Waktu yang cukup lama Ya harus Melebihkan pakaian Kalau Kalau enggak nanti Payah Apalagi kalau musim itu Musimnya musim hujan Jadi Pasti Kita enggak tahu Nanti di perjalanan Nanti gimana Entah kita hujanan Yang penting kita bawa mantel Untuk jaga-jaga Jadi itu aja sih Yang paling penting Sama sepinglek Jadi kalau Aku bukan masuk Untuk mengguru ya Tapi ini sebagai pengalamanku Dan aku juga masih Baru sekali Di dunia Alam ini Di dunia perkentingan Jadi ya Inilah seadanya Yang aku bawa Dan ini adalah Barang-barang pribadiku Dan nanti kalau Untuk logistik Untuk makannya Nanti kita Kita Tek-tekan Kalau bahasanya Tek-tekan Jadi nanti disana Kita dibicarakan Mungkin kami hanya Empat orang berangkat Aku dari sini Satu orang Dan temanku Di sana Di Lokasinya sana Ada tiga orang Jadi kami empat orang Untuk pergi Berpetualangan kali ini Jadi ya Inilah yang aku bawa Semoga Petualangan kali ini Lancar sampai Aku pulang ke rumah Karena tujuan utama Adalah pulang ke rumah Dengan selamat Jadi inilah Yang akan aku bawa nantinya Sekarang ini Aku packing Ini udah malam sih Jadi Dan besok juga Aku akan berangkat Pagi Jadi aku akan Packing sekarang Supaya besok Dan tak akan berubah Oke sahabat, jadi barang-barang aku sudah packing dan habisnya aku tinggal berangkat dari sini jam 6 pagi terlalu gantung di hidup kami. Jadi oke lah, sekian dari packing kali ini. Kita lanjut videonya besok pagi. Oke sekarang aku udah selesai, namanya ini tinggal berangkat. Di sini aku mulai berangkat dari rumah dan berpamitan sama orang tua. Terima kasih. Terima kasih ya. Silahkan itu. Terima kasih. Merencanakan suatu hal membutuhkan waktu dari jauh-jauh hari. Karena di antara beberapa teman harus mengambil cuti kerja selama beberapa hari. Tapi tidak semua rencana akan berjalan sesuai yang kita inginkan. Memang akhirnya kita harus berdamai dengan banyak hal. Rencana yang mungkin keluar jalur, pilihan yang ternyata tak sesuai harapan. Kenyataan-kenyataan yang tiba-tiba berubah kemudian. Di sini aku juga mendapatkan masalah. Di saat aku merekam perjalanan, tiba-tiba handphone terlepas dari genggaman tanganku. Naasnya terjatuh dan terlindas oleh ban motorku sendiri dan mengalami kerusakan di bagian LCD. Hingga tidak bisa disentuh. Aku sudah tidak ingin melanjutkan perjalanan. Tapi tepat hari ini aku sudah teringkat janji pada rombongan. Dan pada akhirnya aku melanjutkan perjalanan sambil perlahan-lahan melupakan soal kejadian itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.